Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam kitab Omdatul Ahkam Babul Mawakid Bab tentang waktu-waktu Untuk ibadah kepada Allah Khususnya waktu-waktu sholat Dengan kita mengerti waktu-waktu sholat Kita akan berusaha untuk menjaga waktu-waktu sholat Menunaikan kewajiban Bagi kita setiap muslimin Karena ini diperintahkan oleh Allah SWT Dan sholat ini sudah menjadi ketetapan Bagi orang-orang yang beriman Hadis Yang akan kita baca Kita pelajari dari Babul Mawakid Hadis nomor urut 5 Hadis nomor urut 5 Dari urutan Babul Mawakid An-Aliya Radhiallahu Anhu An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Ali Radhiallahu An Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Yaumal Khondak Pernah berbicara Atau beliau bersabda Berbicara pada hari Khondak Yang dimaksud hari Khondak disini adalah Perang Khondak Rasulullah bersabda Mala Allahu Semoga Allah memenuhi Kuburahum Wabuyutahum Kubur-kubur mereka Dan rumah-rumah mereka Naron dengan api Kama Sawoluna Sebagaimana mereka Menyibukkan kami Jadi membuat kami ini sibuk Di perang Khondak ini Sehingga Mundur atau luput Kewajiban pokok sholat Yaitu Anis sholatil wusto Dari sholat wusto Yang dimaksud sholat wusto ini adalah Sholatul asri Sholat asar Hatta robati syamsu Sampai matahari itu hilang Artinya sholat asarnya itu Tidak pada waktunya Keluar dari waktunya Karena sudah berganti waktu Dengan Tenggelamnya matahari itu Berarti dengan sholat maghrib Wafilah din lil muslimin Wafilah din li muslimin Padalah fat imam muslim Sawoluna anis sholatil wusto Sholatil asri Jadi Mereka menyebukkan kami Dari sholat wusto Yaitu sholat asar Jadi sholat wusto itu Sebutan untuk Sholatul asar Suma sholaha Kemudian beliau Mensholatinya Beliau sholat asar itu Bainal maghribi wal isai Antara Waktu maghrib dan isa Walahu an abdillah Ibn Mas'uddin kola Ini kita baca Hadis berikutnya Yang ke enam ya Karena dua hadis ini Berkaitan Dan baginya dari Abdullah bin Mas'ud Kola Berkata Abdullah bin Mas'ud Habasal musrikuna Orang-orang musrik Telah menahan Rasulullah Rasulullah S.A.W An sholatil asri Dari Sholat asar Hatta ihmarat Asyamsu Sampai Matahari itu Memerah Mataharinya itu Berwarna merah Kenapa Surup Kalau bahasa kita Surup Awis farrat Atau Menguning Mataharinya itu Berwarna kuning Fakala Rasulullah S.A.W 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 Na'anis Sholatil Wustaw Sholatil asri Jadi sama dengan Hadis Sebelumnya Mala Allahu Ajwafahum Semoga Allah Memenuhi Lambung Atau Kerongkongan Kerongkongan Mereka Wa kuburahum Dan Kubur-kubur Mereka Naron Dengan Abi Awkola Atau Beliau Bersabda Redaksinya Berbeda Tapi Maknanya Sama Hasallahu Semoga Allah Memenuhi Ajwafahum Kerongkongan Kerongkongan Mereka Rongga Rongga Pada Tubuh Mereka Wa kuburahum Dan Kubur-kubur Mereka Naron Dengan Api Jaman sekalian Di dua Hadis Ini Diceritakan Pada Waktu Perang Kondak Jadi Perang Kondak Itu Lubang-lubang Yang dibuat Jadi Parit Jadi Rasulullah Dan kaum Muslimin Itu Membuat Galian-galian Lubang-lubang Itu Pada Perbatasan Madinah Al-Munawaroh Jadi Mengelilingi Perbatasan Jadi Di tempat-tempat Perdatasan Madinah Itu Dibuatlah Galian-galian Parit Yang Sangat Dalam Itu Adalah Salah Satu Dari Strategi Perang Karena Pada Waktu Perang Kondak Itu Jumu'ul Musrikin Jadi Orang-orang Musrik Itu Bersatu Berkumpul Jadi Mengerahkan Kekuatan Yang Sangat Besar Dan Banyak Mengepung Madinah Dari Berbagai Arah Dari Berbagai Arah Seperti Kalau Sekarang Barangkali Di Palestina Di Gaza Itu Dikepung Dari Berbagai Arah Oleh Israel Barangkali Demikian Wallahualam Jadi Pada Perang Kondak Itu Atas Ide Sahabat Yang Cemerlang Dibuatlah Strategi Perang Yaitu Membuat Galian Yang Dalam Jadi Kalau Orang-orang Musrik Mau Masuk Ke Madinah Ya Harus Melewati Parit Tersebut Mereka Akan Kesusahan Sehingga Nanti Dengan Mudahnya Kau Muslimin Itu Memukul Mundur Mereka Jadi Kalau Mereka Itu Mau Masuk Ke Berpatasan Medinah Mereka Harus Berhadapan Dengan Kau Muslimin Dalam Keadaan Lemah Nah Tidak Kita Ceritakan Peristiwa Perang Kondak Tapi Berkaitan Dengan Bab Yang Kita Bicarakan Bab Bulma Wakil Jadi Pada Perang Kondak Ini Rasulullah Pernah Pernah Mengatakan Berbicara Tentang Satu Ilmu Rasulullah Mengatakan Bahwa Semoga Allah Memenuhi Kerongkongan Kerongkongan Orang-orang Musyrik Kubur Kubur Mereka Dengan Dengan Api Ya Ini Adalah Doa Keburukan Kepada Orang-orang Musyrik Karena Pada Waktu itu Pada perang itu Orang-orang Musyrik Memang Bermaksud Untuk Apa Menghancurkan Madinah Sehingga Rasulullah Mendoakan Keburukan Kepada Mereka Apakah Boleh Kita Mendoakan Keburukan Kepada Orang-orang Musyrik Boleh Orang-orang Kafir Boleh Apalagi Disini Adalah Orang-orang Musyrik Orang-orang Kafir Yang Memerangi Rasulullah Dan Kau Muslimin Di Waktu itu Kau Muslimin Dicipukan Dengan Membuat Galian-galian Itu Butuh Dana Yang Besar Butuh Harta Butuh Perbekalan Butuh Tenaga Butuhkan Waktu Biaya Semuanya Terkuras Bahkan Di Riwayat Yang Lain Itu Sampai Pada Waktu Itu Rasulullah Mendoakan Kau Muslimin Allahum Magfir Lil Ansari Wal Muhajirah Ya Allah Ampunilah Orang-orang Ansar Dan Muhajir Para sahabat Yang mendengar Doanya Rasulullah Menyaut Karena Didoakan Sambil Bersair Jadi Rasulullah Sambil Bersair Menendangkan Suara Beliau Dengan Kerasan Nahnul Lathina Bayau Muhamadan Mabakina Abada Aw Bama Kolu Jadi Orang-orang Musrik itu Menyebukkan Nabi Salai Salam Dan Para sahabat Untuk Penjagaan Kota Madinah Sampai 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 Kau Muslimin Itu Terlewatkan Solat Asarnya Itu Pada Waktunya Nah Ini Diriwat Yang lain Sampai Umar Bin Hotab Itu Marah Sekali Ini Gara-gara Orang-orang Musrik Sampai-sampai Ini Kita Solat Asarnya Ini Sudah Habis Waktunya Ngomong Yang Seperti Itu Rasulullah Tahu Padahal Rasulullah Juga Belum Solat Asar Makanya Umar Bin Hotab Sampai Mendoakan Mencaci-caci Memaki Orang-orang Musrik Gara-gara Orang-orang Musrik Ternyata Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Juga Mendoakan Mereka Mendoakan Apa Supaya Kubur-kubur Mereka Dan Rongga-rongga Atau pada Tubuh-tubuh Mereka Itu Dipenuhi Dengan Api Itu Jaza'an Ma'adau Ma'adauhu Balasan Atas Karena Mereka Itu Mengganggu Rasulullah 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 Dan para Sahabat Mengganggu Rasulullah Dan para Sahabat Sampai Rasulullah Dan para Sahabat Itu Tidak Solat Asar Pada Waktunya Padahal Solat Asar Pada Waktunya Itu Itu Adalah Afdolus Solawati Paling Utamanya Solat Solat Asar Itu Paling Utamanya Solat Diantara Solat Solat Lima Waktu Nah Paling Utamanya Waktu Solat Asar Itu Ternyata Tersibukan Dengan Urusan Urusan Yang Lain Itu Akhirnya Rasulullah Dan para Sahabat Ini Mendoakan Keburukan Kepada Orang Orang Kafir Kepada Orang Orang Musyrik Yang Mereka Itu Memang Memusuhi Islam Dan Kau Muslimin Nah Itu Bisa Kita Ambil Pelajaran Bahwa Mendoakan Keburukan Itu Boleh Dalam Satu Keadaan Dalam Saat-saat Tertentu Mendoakan Keburukan Kepada Orang Lain Itu Boleh Diantaranya Adalah Doa Ulmad Lum Doanya Orang Yang Teraniaya Atau Didolimi Mendoakan Keburukan Itu Haknya Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Pernah Mendoakan Keburukan Pada Waktu Berada Di Mekah Ketika Beliau Sholat Sunnah Dua Rokaat Kemudian Tokoh Tokoh Musyrik Seperti Abu Jahal Abu Lahab Utbah Bin Robiah Kemudian Saibah Bin Robiah Walid Bin Utbah Ubay Bin Kholaf Ubah Bin Abi Mu'id Itu adalah Tokoh-tokoh Orang-orang Musyrik Mereka Menyuruh Jagal Tukang Jagal Untuk Mengambil Jeruan Unta Itu Ditaruh Di Punggung Kepala Rasulillah Sallallahu Sampai Rasulullah Ketika Sujud Diletakkan Jeruah Unta Tidak Bisa Bangun Sampai Sujudnya Sangat Lama Sekali Karena Tidak Tanggung-tanggung Jeruah Ini Petek Kambing Bukan Sapi Unta Jeruah Masya Allah Sampai Lama Sekali Sujud Akhirnya Para sahabat Tidak ada yang berani Waktu itu Memang sedikit Belum ada Kekuatan Akhirnya Datang Kepada Fatimah Zahro Putri Beliau Disampaikan Berita itu Datanglah Fatimah Kemudian Menolong Apa Rasulullah Sallallahu A.S. Nah ketika Rasulullah Sudah Bangkit Dari Sujudnya Ini Beliau Berdoa Kepada Allah S. Setelah Selesai Beliau Mengerjakan Sholat Beliau Berdoa Mendoakan Keburukan Dengan Suara Yang Keras Allahumma disebut siapa orang-orang kures tokoh-tokohnya ini Allahumma alaika bikuraisin li'abi jahlin ibni hisam wa utbata ibni robiyah wa syaibah ibni robiyah wal walid ibni utbah wa ubay bin khalaf wa uqbah bin abi mu'aid itu disebut dalam doanya rasul Allahumma alaika Allahumma alaika artinya ya Allah kepada engkau ya Allah aku serahkan kepadamu ya Allah ini orang-orang kures ini Abu Lahab uqbah ubay bin khalaf dan seterusnya dan seterusnya itu diserahkan sampai kata sahabat yaitu Abdullah pada waktu perang Badar pada waktu perang Badar itu Abu Abdillah ya Abdullah ini berkata ini orang-orang yang disebut oleh Rasulullah saya salam itu semuanya ini binasa di perang Badar semuanya yang disebut oleh Rasulullah salam wali wa salam artinya kita boleh mendoakan orang-orang yang sangat mendolimi Islam dan kaum muslimin didoakan diserahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain juga diterangkan bahkan doa Rasulullah salam itu tidak hanya di luar sholat di dalam sholat itu beliau sampai sempat mendoakan kebaikan dan keburukan jadi yang disebut dengan kunut nazilah sesudah rupuk itu karena ada 70 purra minas sahabah ada 70 ahli Quran ahli ilmu dari para sahabat itu yang dalam perjalanan untuk mau mengajarkan Al-Quran ini kemudian dihadang lalu dibantai dibunuh semuanya satu yang seramat Allah Rasulullah mendapati berita seperti itu maka beliau mendoakan Allahum masjud wat ataka alam udhor itu di waktu sholat mendoakan sesudah sami allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu di waktu sholat duhur Allahumma sudut wat ataka alam udhor Allahumma sudut wat ataka alaihim waja'al waja'alhum sininaka sinin yusuf dalam riwat yalan itu Allahumma sihim adada wakatul hum bidada wala tubaqimin hum ahada nah sehingga para ulama itu mengambil pelajaran dari apa yang diperbuat oleh Rasulullah dimana ketika ada kaum muslimin itu yang dibunuh kaum muslimin yang dibantai kaum muslimin yang dizulimi maka disunahkan untuk mendoakan mereka dan juga mendoakan keburukan kepada orang-orang musrik yang mendolimi itu dalam sholatnya yaitu pada waktu kunud nazilah di semua waktu-waktu sholat ya sholat duhur beliau Rasulullah dan kaum muslimin sahabat mereka punud nazilah sholat asar sholat maghrib sholat isha demikian juga sholat subuh jadi lima kali itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah kemudian berkaitan dengan dua hatis yang kita baca dari kitab ini supaya kaum muslimin itu menjaga waktu-waktu sholat khususnya sholat asar karena apa sholat asar itu ini adalah sholat al-wustaw al-wustaw itu sebagian orang yang beriman diperintah atau menjaga waktu-waktu sholat hafidhu al-sholawati jagalah oleh kalian al-sholawati atas semua sholat wasolat demikian juga sholat wustaw yaitu sholat asar kenapa kalau disebut secara khusus ditambahi padahal sholat asar itu juga bagian dari al-sholawat itu karena ada keistimewaan tersendiri makanya kita upayakan untuk menjaga waktu-waktu sholat ini dengan sungguh-sungguh jangan sampai waktu-waktu sholat itu terlalaikan yang menyebabkan kita itu tidak menunaikan sholat atau meninggalkan sholat jangan sampai karena kesibukan kesibukan urusan-urusan kita itu menyebabkan kita tidak sholat ini saja dalam hadis ini itu waktu sholat asar habis bukan berarti tidak sholat asar tetap sholat asar disebutkan di dalam hadis ini sholat baynal maghrib wal isa beliau sholat asar itu antara maghrib dan isa sholat tetap ditunaikan jangan sampai kita kaum muslim ini soalnya kadung sibuk kadung kotor kapih katanya sholat beripun ini maupun kiri-kiri maupun sholatnya akhirnya ditinggalkan kiri-kiri ini buatan sholat karena urusan pekerjaan subuh kerinan asan siwaya nyambut gawe duhur asar nutuk-nutuk nyambut gawe kayak asar maghrib semulai rodok ngantuk isa kepegelen karena kita urusan dunia capek urusan dunia membuat kita capek kita semangat ya dengan kalau biasa pasar pasar malam misalnya dagang jam 1 jam 2 waktunya berangkat tetap berangkat walaupun ngantuk-ngantuk tetap bangun kerja tetap kerja semangat itu urusan dunia ini urusan akhirat luar biasa keseriusannya kesungguhannya damal sambian kan kita jumpai banyak dari kita jujur mungkin keluarga kita kerabat saudara teman lingkungan kita waktu-waktu sholat tidak diperhatikan coba kalau kita kaum muslimin mengamalkan ayat ini hafidhu alas sholawati was sholatil wusto tiap-tiap sholat terdengar adhan sudah ada persiapan berangkat ke masjid yang tidak ada keperluan tidak ada safar tidak ada kepentingan kepentingan udur syari berbondong-bondong berduyun-duyun di kampung itu ketika mendengar adhan mendatangi masjidnya tuhur ketika adhan mendatangi masjidnya kadang-kadang sebagian kita malah meremehkan wah sholat sendiri aja gak apa-apa sholat di rumah aja sah ini bukan persoalan sah tidaknya tapi perintah dari rasul lillahi sallallahu alihi wassalam tidak hanya rasulullah yang memerintah tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintah itu diperintahkan oleh Allah jadilah kalian kepada Allah ini sebagai orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah waktunya sholat kita sisihkan gak ada kesibukan yang mendesak tidak ada urusan yang membuat udur kita meninggalkan sholat tidak dalam keadaan syafar kita hadiri sholat lima waktu ini nah itu bukti kesungguhan dan keseriusan kita memenuhi panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini jawazu takhiris sholati an waktiha jadi bolehnya menunda atau mengakhirkan sholat dari waktunya kalau kita ini safar tuhurnya kita letakkan di waktu asar diakhirkan di waktu asar kalau kita dalam perjalanan antara maghrib dan isya sholat maghribnya dilaksanakan di waktu sholat isya itu boleh karena ada udur atau karena kerinan keturun ketileman soalnya angkler dileme dalu sampai subuh itu kepadangan waktunya sholat subuh padahal seruan as sholat khairum minan naum sholat itu lebih baik daripada tidur lho ngerti itu kata yang ketileman subuh kepadangan boleh kerinan tidak apa-apa asal tidak jadi rutinitas rutinitas kerinan bentinoy beripun kalau sampai terjadi setiap hari awas hati-hati itu adalah tabiat karakternya orang-orang munafik nah kalau tidak ada unsur kesengajaan kerinan beripun yang tidak apa-apa tapi tidak boleh kita langsung sholat jangan kita sholat kita tunggu karena waktu sesudah subuh sampai waktu itu ada tulu isam terbitnya matahari tangi-tangi bangun-bangun kira-kira jam 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 lima seperempat ampun padang setengah enam padang dari sholat subuh kita tenang saja kerinan ya kerinan sholat tetap sholat kita tunggu waktu sampai bayang-bayang matahari itu seluas atau panjangnya sama dengan bayang-bayang kita berdiri atau sesuatu yang berdiri ini sama secara ingat atau kita lebih sedikit jam itu setengah tujuh atau jam enam sholat subuh sholat apa tadi pak subuh jam enam karena kerinan boleh tidak apa-apa rasul juga pernah seperti itu dan para sahabat pulang dari peperangan beliau juga seperti itu pernah kerinan tapi tidak sering tidak berkali kalau sering-sering jadi masalah persoalan oleh karena itu kita hidupkan sunnah nabi ini menjaga waktu-waktu sholat waktu subuh jam berapa dimulai sampai berakhirnya waktu duhur nah kalau sampai misalnya karena udhur tertentu itu habis waktu sholat yang seharusnya kita berada pada waktu itu ya maka sholat di waktu yang kita dapati itu mantun mantun duhur keturun ke belabasan sampai maghrib mantun mantun duhur tilem tangi-tangi pun adan maghrib dari sholat asar ya sholat asar di waktu maghrib dan isya itu ketika mendating masjid ternyata sholat maghrib disitu ya sholat maghrib dulu baru sesudah itu sholat asar yang lebih afdal itu tertib menurut urutannya sholat asar dulu kemudian sholat maghrib kemudian sampai waktu sholat isya ya sholat isya nah itu dalam hadis ini rasulullah salam dan para sahabat kaum muslimin beliau melakukan sholat seperti itu sebagian ulama itu menerangkan ini terjadi ketika belum disariatkannya sholatul khawuh sehingga ketika turun ayat dalam surat al-baqarah ada farijalan aurubbanan sholatlah dalam keadaan berjalan atau berkendaraan sehingga syariat tentang sholat khawuh itu menjadi pemansuh penghapus dari persoalan ini jadi kalau kita berada dalam situasi perang dalam situasi perang sholatnya dalam keadaan bagaimana keadaan kita seperti itu dengan berjalan kita sholat Allahu Akbar sesuai dengan adab-adab dan bagaimana caranya atau kalau situasinya memungkinkan dibentuk ini sob-sob dalam perang dalam situasi khawuf itu nanti ada syariatnya di dalam surat al-baqarah dan juga ada babnya sendiri dalam matis tentang sholat khawuf itu jadi boleh kita kerjakan seperti itu sholat dengan berjalan sholat dengan berkendaraan di atas kendaraan sholat sambil menembak sholat sambil memerangi orang-orang kafir situasi perang saja sholat tetap ditunaikan dikerjakan karena memang situasi sholat situasi khawuf itu itu kalau seperti yang terjadi di sudara-sudara kita yang sekarang berada dalam peperangan antara Israel dan Palestina Israel dan orang-orang Palestina kaum muslimin minal mujahidina wal mustad afina minhum itu situasinya memang betul-betul mencekam bagaimana tidak ada serangan dari udara ada bom tembakan-tembakan dari udara dari laut dari darat dari segala arah jadi situasinya seperti itu kalau orang tidak beriman orang-orang bersolat kenapa karena berada dalam situasi yang sangat menakutkan akhirnya yang membuatkan sholat bagi kita orang yang beriman tetap karena sholat itu untuk ketenangan jiwa ketenangan hati dan kewajiban nah demikian juga orang-orang yang sibuk dengan urusan-urusan dunianya itu akhirnya mengalahkan urusan sholat karena sibuknya urusan dunia sholat itu sampai ditinggalkan nah itu tidak supaya tidak terjadi pada kita kaum muslimin nah kalau misalnya luput dari waktu sholat ya ditunekan dikerjakan iza lakaroha pada waktu dia ingat pada waktu dia itu ingat nah kalau sebelumnya tidak pernah sholat kemudian bertobat masuk islam lalu selama dalam keadaan kafir itu apa perlu mengkodok sholat jadi jadi orang yang tidak beriman itu mulai dari umur 0 sampai 40 tahun baru umur 40 tahun masuk islam kemudian sholat nah yang sholat yang dilewatkan bagaimana sebagian dari kalangan kita kaum muslimin sholat dikodok jadi diiringi berapa lama dia tidak sholat di situ waktu duhur di dobel sholat duhur waktu sholat asar di dobel nyicil selama sekian tahun 40 tahun nah tidak demikian tidak demikian jadi tidak ada kodok di dalam sholat nah kalau pingsan sholatnya bagaimana pada waktu ingatnya nah kalau misalnya pingsannya itu sampai 7 hari baru kemudian sadar apa sholatnya 7 hari harus sholat dikodok ya pada waktu terakhir dia ingat itu dia menunaikan sholat nah demikian juga dari hadis ini kita dapati pelajaran tadi di depan sudah saya sampaikan jawazud du'a'i ala dhalim iqadri dhulmihi li'anahu kisos kata ulama jadi bolehnya mendoakan keburukan kepada orang yang dhalim sesuai dengan kadar kedhalimannya karena itu adalah bentuk dari kisos do'a'ul madlum ijabah mustajabah jadi ada salah satu da'awat ini ada salah satu tiga yang diijabai dalam urusan doa salah satunya adalah do'a'ul madlum doanya orang-orang yang dizolimi kemudian do'a'u walidi anwaladihi doanya orang tua terhadap anaknya makanya kalau kita sebagai orang tua kita punya anak kita mendoakan anak dengan sungguh-sungguh itu mustajabah diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita doakan dengan doa-doa kebaikan kalau terhadap orang-orang yang zolim luar biasa kedolimannya sudah tidak bisa diatasi kedolimannya dengan tangan-tangan manusia maka Rasulullah memberikan hak boleh kita untuk mendoakan dan doa orang yang terdolim itu akan diijabahi oleh Allah ta'ala nah termasuk kita kaum muslimin itu berkewajiban untuk membantu saudara kita yang sedang dizolimi yang dibantai yang dibunuh dengan genusida semerep genusida genusida itu pembantean masal di bumi hanguskan jadi dihilangkan semua jiwa-jiwa yang ada dihabiskan semuanya disamaratakan dengan dengan tanah dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Israel oleh negeri Israel kepada saudara kita yang ada di Palestina sana itu maka kita kaum muslimin yang tidak ada di sana tidak berada di situasi di sana kewajiban kita adalah mendoakan membantu dengan dana menurut kemampuan kita kita sisihkan untuk dibantukan kepada saudara kita yang ada di sana mula ini yang punya harta-harta disisihkan hartanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina kemudian membantu dengan berdoa doanya bisa di waktu kita berdoa di luar sholat atau juga boleh kita mendoakan bersama doa bersama itu di waktu kunut nazilah doanya salah satu contohnya begini setelah kita mengucapkan shami allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu allahumma anjil mujahidina fi filastin allahumman suril mujahidina fi filastin allahummarhamil mustad'afina fi filastin allahumma alaika bi israeliyin wa amerikiyin karena israel dan amerika itu yang mendolimi saudara kita di Palestina itu nah demikian salah satu diantara doa kunut nazilah yang boleh kita baca di semua waktu-waktu sholat khususnya sesudah ruku waktu itu tidak sudah sami allahumman hamidah bapak ibu kaum muslimin rahimahullah mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sebelum saya akhiri ada hal-hal sesuatu tertentu yang perlu untuk di pertanyakan mogok oke nah itu menunjukkan tentang faldilahnya sholat asar jadi kalau sampai sholat asar itu ditinggalkan amal-amal kebaikan yang dilakukan itu bisa hilang musproh ini kan berarti menunjukkan sebuah kerugian otomatis selamat selamat sampai di tinggal di tinggal sholat sholat sampai sholat di tinggal tinggal tidak sholat asar sholat subuh juga demikian sholat sholat yang diwajibkan oleh Allah sampai kita tinggalkan itu nanti bisa membuat amal-amal kebaikan kita itu bisa hilang Wallahu'alam lintun wa'akulu khalihada wa'astaghfirullah hali walakum walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh